Halo teman-teman semuanya Cuma modal dua kosa kata ini aja Kita udah bisa survive di China loh Cinta cinta Nggak percaya Kita dengerin lagu ini sama-sama dulu yuk Nah dari lagu tadi kan ada tuh Dua kosa kata yang terus-terusan diulang Yaitu Yes Jadi asalkan kita berani ngomong dua kosa kata ini aja Kita udah bisa survive di China kok Pada saat kita mau beli barang Kita tinggal tunjuk aja paket tunjuk ini Terus kita bilang Terus kalau kita misalkan mau terlihat lebih natural Nah di belakangnya kita bisa tambahin jumlah berapa banyak yang mau kita beli Misalkan kita mau beli satu Nah yaudah Kalau kita mau belinya dua Xiaomi mau sharing sekilas pengalaman Xiaomi Waktu Xiaomi kuliah X2 di Wuhan kemarin Jadi Xiaomi mau beli bapau Tapi Xiaomi lupa nih Kalau bapau kacang merah sama bapau daging itu bahasa mandarinnya apa Tapi Xiaomi tahu bentuknya itu Kalau yang kacang merah berarti ada titik merah di atasnya Kalau yang bapau daging itu polos Jadi karena Xiaomi tahu bentuknya yang mana Yaudah Xiaomi tinggal pakai tunjuk aja Terus Xiaomi tunjuk Udah deh Xiaomi bisa beli bapau daging dan juga bapau kacang merah kesukaan Xiaomi buat sarapan Selain itu Kalau mau terlihat lebih pro dan terdengar lebih mirip natif Kita bisa ucapkan Jadi kita bisa tambahin A atau tambahin I di belakangnya Jadi Gak usah dibawa bingung Ini tuh cuma kayak gaya bicara orang Tiongkok di daerah utara aja Jadi kalau kita mau nyebutinnya Gimana teman-teman Setelah kita dengerin dulu kalimatnya Kita tahu konteks kalimatnya secara keseluruhan Jadi jauh lebih ngeh toh Itulah kenapa Xiaomi selalu gak berhenti-berhentinya bilang ke kalian untuk Kita tuh dengerin dulu Lihat dulu Tahu dulu Kenalan dulu Baru kepoin lebih mendalam Kalau waktu di kelas atau pada saat les Kita baru dikasih tahu nih sama lausrenya Teorinya seperti ini Kalimatnya seperti ini Kata-katanya seperti ini Ya otak tuh ngerasa asing Otak tuh langsung ngerasa kaget Tiba-tiba dijijelin begitu banyak informasi Itulah yang bikin kebanyakan dari kita Pada saat belajar bahasa Mandarin itu Lebih sering ngerasanya Duh bahasa Mandarin pusing banget Loh ini kok beda sama yang ini Loh ini kok gini Kok ini gini kok beda sih sama yang aku kemarin pahamin Dibandingin Oh ternyata gitu toh Ya karena Kebanyakan dari kita itu Baru taunya pada saat Dikasih tahu sama orang lain Satu hal penting lain yang harus selalu kita ingat adalah Jangan lupa kalau tujuan utama dari bahasa itu Untuk berkomunikasi dengan orang lain Jadi untuk melatih kemampuan berbahasa kita Ya kita juga harus melatih kemampuan berkomunikasi kita dengan orang lain Sama seperti waktu kita kecil dulu Kita kan mulanya dari kata-kata yang simple Kata-kata yang sederhana gitu Atau bahkan kalau perlu ya kita pakai gerakan tangan Gerakan tubuh biar lawan bicara itu ngerti apa yang kita maksud Nah dari situ baru kemudian kita mulai nih Pakai kalimat-kalimat yang sederhana Dan seiring perjalanan waktu Barulah kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang lebih kompleks Tui putui Maka ada itu teman-teman Di tahap awal kita mempelajari bahasa asing Pada saat kita pengen praktek Pada saat kita pengen berkomunikasi dengan orang lain Jangan pernah membebani diri kita dengan pemikiran Duh yang aku ucapin udah bener atau belum ya Duh yang aku ucapin orang lain akan ngerti atau nggak ya Duh tata bahasa aku ini udah tepat atau belum ya Namanya juga kita masih dalam tahap proses belajar Jadi semuanya itu ya ada prosesnya Kegagalan adalah awal dari keberhasilan Kalau misalkan sampai salah Yaudah kita kan jadi ada bahan untuk dipelajari lagi Dan ada bahan untuk dievaluasi toh Justru dengan kesalahan-kesalahan yang kita amati sendiri Yang kita evaluasi sendiri Ini lah yang akan lebih membantu meningkatkan kemampuan berbahasa kita Yang lebih membantu meningkatkan sense berbahasa kita Dibandingin semuanya kita nunggu orang lain yang meriksain Kita nungguin orang lain yang ngasih teorinya ke kita Maka dari itu temen-temen Women Ichinuli Cia yoba Oke deh temen-temen videonya hari ini sampai disini dulu Punya request topik menarik lainnya Langsung tulisin aja di kolom komentar ya Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok dan Instagram Xiaomi Karena disitu juga banyak konten seru menarik lainnya loh 好的朋友们 我们下次见吧 Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax